Tolong negara kami ya Allah, beriring buat kamu yang haus demokrasi Bahkan sampe Reza Rahardian turun cok Yang bisa memboyahkan konstitusi Psst, asih deh people Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enak banget dah ngopi Ya Allah, ada apa ini negaraku ya Ada apa dengan negara kita co, Astagfirullahaladzim Jujur ya, dari kecil tuh sampe gue ya umur-umur 24, 25 Itu tuh gue gak peduli sama politik Bener-bener gak peduli, gue bodo amat gitu Karena udah kayak terlalu capek liat berita Yaudah lah gue gak mau cari tau tentang politik Tapi kayak setelah 25 ke atas itu tuh kayak Wah ini harus, aduh gue harus berpikir kritik ini Seolahnya ngaruh banget ke ekonomi ya Ngaruh banget ke harga beras ya kan Ke harga sayur mayur Ya Allah, hurrah dih Kayak ape-ape tuh makin kesini tuh makin mahal Duit 100 ribu tuh kayak ape ya Kayak gak berasa gitu loh Kayak duit ceban tau gak sih lu Sekali belanja sayur aja kayak bisa cepek 115 ribu Ya Allah, hurrah dih Yah, kita malah sebagai masyarakat awam Cuma bisa berharap semoga Biaya kehidupan kita tuh bisa lebih murah Ya, tangan makan kita tuh bisa lebih murah Ya, jadi hari ini kita akan reaction like jokes ya Kita akan cari keseruan-keseruan tentang kejadian yang kemarin Oke, kita langsung aja Ayo Ayo kan teman-teman yang like yang ada di bawah sana gitu Jangan berharap kalau kami lucu Karena lebih lucu yang di dalam sana Astagfirullahaladzim, Mas Abdur Istighfar Mas Abdur Sabar Astagfirullahaladzim, Sabar Mas Abdur ya Sabar ya Gue salah satu orang yang sering liat podcastnya Mas Abdur gitu loh Kayak dia tuh jarang banget ngomong-ngomong toksik kayak ginilah gitu Tapi di saat sekarang Mungkin udah kayak capek kali hatinya ya Jadi terlepas lah tuh semuanya Aduh, ya Allah Keren sih Mas Abdur Keren, keren, keren Ini kenape lagi Mas Deyan Oh, oke Ha? Kalau anak bukan kayu Eh Kayu Gijek Salim Arhan Mas Gibran Kaisang Tay anjing semuanya Eh Eh, ya Allah Astagfirullahaladzim Eh, enggak Wah, sumpah ternyata Deyan KT KT-nya tuh kagak takut ya Kagak ada takut-takutnya Wah, ternyata co selama ini Gila, gue yang ngeri sendiri dengernya loh Ya Allah Deyan KT KT-nya kagak tahan Oligarki berkedok partai politik Indonesia bukan milik keluarga Partai politik Aduh, astagfirullahaladzim Friedring buat kamu yang haus demokrasi Rakyat kerja kena batas usia Buat anak penguasa revisi seenaknya Serius, kayak apa ya Tigu tuh sedih cowok Berarti cowok Kalau boleh jujur tuh sedih banget Tigu Kalau bisa nangis ya nangis ini sih Semua ya kita sebagai laki Dipaksa harus tegar Harus kuat Menghadapi kenyataan ya kan Ya, semoga Dari para keringat mahasiswa Ataupun rakyat yang turun Itu ada hasilnya sih Bahkan sampai Reza Rahardian turun Cok Wah, gila sih ini Saya tidak mewakili kepentingan apapun Saya tidak punya kepentingan personal Saya tidak ikut dalam partisipasi politik Praktis apapun Saya hadir hari ini sebagai Rakyat biasa Bersama teman-teman semua Tidak mewakili siapapun Selain suara orang-orang yang gelisah Hari ini melihat demokrasi kita seperti ini Lambang Garuda Giru Sudah menghiasi sosial media kita di mana-mana Dan sekelas Reza Rahardian saja Turun demo hari ini Ini Demi demokrasi kita Itulah yang kayak Apa ya? Reza Rahardian tuh yang jarang banget speak up Tentang-tentang beginian tuh tiba-tiba turun Cok Berarti tuh tandanya tuh gak baik-baik saja ini Ya Allah Tolong negara kami ya Allah Terima kasih telah menonton Aduh gak bisa gak bisa gak bisa Gak bisa gue ngeliat kayak gini Respect 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 banget Sumpah Cok Ya Allah Respect buat kalian semua Yang turun ke jalan Komika Ataupun artis yang turun ke jalan Respect semuanya buat mahasiswa Ya Allah Astagfirullahaladzim Gue cuma bisa nyebut Ya Allah Kadang tuh sedih kayak Diri ini tuh masih banyak Belum tau tentang politik Jadi tuh kayak masih belum bisa berbicara banyak Aduh Kita tuh harus tau politik Gue harus tau Gue harus tau Gue harus tau Kita tuh gak boleh buta Cok Akan hal-hal kayak ginian ya Kita harus berpikir kritis Cok ya Karena tuh 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Tuh kalian yang akan merasakan Ya gak sih Target kami adalah bagaimana Revisi una-una pilkada dibatalkan Sepenuhnya Tidak ada pembahasan lanjutan Tidak ada ML ML apapun itu Kami ingin dibatalkan sepenuhnya Dan semua pihak yang ada Menghormati putusan MK Sampai jam berapa akan bertahan Sampai menang Gue gak bisa banget Aduh Sedih banget Aduh Ya Allah Sumpah sedih banget Cok Asli Men Serius Laki-laki tuh jarang Paling jarang sedih Paling jarang nangis Tapi tuh kalo ngeliat hal-hal yang beginian tuh Aduh Hati gue kesentuh banget Cok Wah Ini dapet dari temen gue yang di media IG 10 juta TikTok 15 juta Total 25 juta mas Untuk 2 kali posting saja Tema atau caption Indonesia baik-baik saja Weee 25 juta untuk 2 kali posting Ya dikit sih Kalo untuk influencer mah harusnya Cuma ya Gimana ya Indonesia baik-baik saja Gak usah heboh Ah ini Maaf Indonesia baik-baik saja Jangan menembak ketakutan Membangun tiga duhananya Karena efeknya tinggal sendirian Dan tak mampu merangkul kawan Untuk hajatan pilkada 5 tahunan Astagfirullahaladzim 3 kata lucu Baik-baik saja Ah meh Aduh Ya Allah Tolong lah ya Buat para influencer tuh Aduh men Lu tuh public figure Influencer Yang omongan lu tuh Sebagian didengar oleh Para fans-fans lu Tolong Jangan nerima yang kayak gini Ya Aduh Gak semuanya tentang uang ya Emang hidup perlu uang Tapi gak semuanya juga kita sikat Ya Astagfirullahaladzim 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 Wah sumpah sih Sumpah Astagfirullahaladzim Selalu kreatif emang sih Aduh Indonesia tuh penuh dengan tingkat kreatifitasan yang tinggi Itulah kenapa saya demen tinggal di Indonesia Semoga negara kita cepet baik-baik saja Cok Woy Jadi bus Ya bismillah aja lah ya Semoga aman saya Jika tidak ada keadilan bagi rakyat Maka jangan biarkan ada kedamaian bagi penjaraan Tentang masyarakat Tapi ini tentang negara Negara lu lagi acak-acak nih Tapi serius sih Dari kemarin tuh Gua ngeliatin tiktok Ya komen-komennya segala macem Pada komen Anak abah lagi senang Anak abah lagi senang Kayak segala macem Kayak Sekarang-sekarang ini Makanya ilmunya gak paham Dan otaknya gak nyampe Gini co Kalo memang kita gak paham Yaudah gak usah bicara banyak-banyak Gitu loh Kayak gue kan gue gak paham nih Yaudah yang bisa gue lakuin ya Istighfar ya kan Yang ngomong sedikit Yang gue tau Udah gitu aja Gak usah kayak Kesel banget gue kayaknya ya Heran deh Udahlah kalo gak tau apa-apa tuh Udah Diem aja Diem Wait Langsung muncul videonya kah Selesai Kuliah gimana? Rekananya bisnis banget Oke Tapi emang keren sih Mas Adi sih Kosa katanya keren Bersih atau kotor Itu cara kita Bukan soal sektor Sektor manapun Tidak bersih dan bong Tapi cara menjalannya Menunjukkan integritas yang kita milih Gila keren banget kalau dia dari Anies kemarin mencalonkan diri sebagai presiden TERLEPAS Kita milih siapa-milih siapa Kita harus akuin Kalo omongan mas Anies ini emang keren Dia tuh pinter ya mengelola kosa kata Sehingga kata-kata itu diakhiri Dengan yang savage Bayangin cuy punya presiden pinter Dan bisa di edit keren kayak gini Gila Kita bakal jadi rakyat yang dingin cuy Dingin Tapi tidak kejam Kimbi like Makan apa hari ini Makan tuh kebetulan Masuk gorong-gorong pake simpati Masuk istana pake relasi Allahuakbar ya Allah Pemerintah apa perusahaan kok turun Ada apa dengan negara kita Kendrick lemar sampe turun tangan Tapi gue penasaran sih Apa yang ada dibalik tasnya Mamat Ganshop ya Karena kemarin ketika gue liat Dia bawa tas segede itu co Penasaran sama isi tas yang dibawa Bang Mamat Ganshop Pas orasi di depan gedung DPR Iya Beneran Tapi kalo AK47 gak mungkin Karena kegedean ya AK47 M16 beserta muncul Gak mungkin Karena itu latas panjang Panjang ya segini lah kira-kira Tas paling gak cuma segini lah Ya bisa jadi Piton mungkin Atau handgun ya Desert Eagle mungkin ya Eh bentar Gue tau Enggak itu jaman PB ya WZ double Chris ya Atau sama WP Smoke Kayaknya yang kecil-kecil Tapi mematikan deh Kayaknya itu deh ya Agak lain Bapakmu Agak lain Kau sekeluarga di depan gedung DPR Sumpah respect banget dah gue sama Komika dah Keren banget cok Mereka tuh udah lucu Pinter lagi kayak Aduh respect banget men Terus juga dia sering ikut-ikut hal-hal yang kayak gini Aduh memeh Saat negara lagi bercanda Komedian dengan seriusnya menyuarakan kebenaran Gila gradar Terlihat Gen Z berdemo Pakai tweet rekam digital masa lalu Dari pejabat Salah satunya akun Ritwan Wahai gerombolan DPR matre Yang kualitasnya terendah sepanjang sejarah Apakah mau di 1998 Gerisi di si Dewan penipu Cijak digital tidak pernah hilang ya Tidak pernah bohong cijak digital cok Tapi itu sih yang gue khawatirkan tuh itu cok Repot cok ini Kalau kejadian 1998 lagi Aduh ya Allah Jangan sampe deh Jangan sampe Gue sih berharap enggak ya Jangan sampe aja dah Karena itu udah banyak banget Numpuk-numpuk Numpuk-numpuk Bagi sih tuh mahasiswa Kayak tahun 1998 waktu itu kan Aduh ya Allah Jangan deh ya Di TV scene ini gak ada Hah scene apaan Pertunjukan selanjutnya adalah Bukti bahwa nepotisme masih terjadi Lucu sekali Air mataku sampe keluar Squidward itu anak abad Ini yang lebih lucu Ini yang lebih lucu Ya Allah Kua bilo khusus di bikini Ya Allah Meme I have two side Eh Jokowi bang Tolong saya Pak Jokowi Pak Jokowi Tolong saya Saya sangat Takutan Pak Jokowi Tolong Tolong jangan Jangan biarkan polisi Nanggap Aduh Pentingnya Mengelola kata ya Sebelum direkam Momen mahasiswa UI dan UNJ Datang ke gedung DPR Wah Masih awal-awal putusnya Gak tau kenapa Kayak gue tuh selalu respect Sama mahasiswa gitu Kayak mereka bela-belain Ruangin waktu Untuk ini semua Buang tenaga Ya kan Buang Buang duit Ibaratnya buat jajan disono Demi ini tuh Ya Allah Keren banget men Sumpah sehat-sehat kalian semua ya Semoga pulangnya pada baik-baik saja Dan bisa selamat sampai rumah kembali ya Isu politik Putusan pemerintah Skandal artis Matarat Astagfirullahalazim Ya Allah Memeh Ternyata dibalik itu ada konspirasinya Siapa makhluk cambaket yang dimaksud Aduh Menghadirkan makhluk cambaket kepada anda Makhluk yang sangat berani Yang sangat besar Yang bisa menggoyahkan konstitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Jagain saya